Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya Salam Yang terkasih Opuyepurus HKPP Dan sekenap para pucuk pimpinan HKPP Amang Syekjen, Inang Debora dan Amang Harahap Dan sekenap para preses Para diakoni Dan sekenap pelayanan penuh waktu dari HKPP yang kami hormati Yang kita cintai bersama Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir Bersama dengan sekenap perembungan beliau Saya melihat ada area sunulingga Dan para ibu dan bapak yang saya hormati Yang kita hormati Bapak Bupati Taman Lutara Dan sekenap jajaran pemerintah Taman Lutara Bapak Ketua Diberdi Taman Lutara Yang terhormat Bapak Bupati Daeri Dan sekenap jajaran Pemkap Daeri yang hari ini bersama dengan kita Yang terkasih dari badan usaha Ada saya lihat Amang Pane Amang Dr. Tulang Dr. Marulisihan dan sekenap badan usaha Yang kita cintai bersama Inang Butar-Butar Dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Taman Lutara Dan sekenap para ibu-ibu yang terkasih Dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional Saya lihat Inang Dr. Gianita Pak Eron dan Pak Jari serta Ronald Para ibu dan bapak yang terkasih Maaf Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Taman Lutara Dan hadirin yang berbahagia Hari ini Satu hari yang sangat luar biasa Dan menjadi sebuah berkat buat HKPP Kunjungan Bapak Erick Tohir Sosok yang luar biasa buat kita Betapa tidak Beliau ini dalam musia muda Menjadi salah seorang penduduk Indonesia Salah satu yang terkaya di Indonesia Dalam musia yang sangat muda Beliau membangun bisnisnya Dengan sangat luar biasa Dari bisnis yang paling mendasar Dan ternyata menjadi bisnis yang sangat luar biasa saat sekarang Itu menunjukkan bahwa sosok beliau adalah sosok yang benar-benar berjuang Untuk membangun dan melengkapi diri beliau dengan segala ilmu pengetahuan Dan kekuatan iman serta kekuatan spiritual Selain itu Pak Erick Tohir ini juga kita kenal Seorang yang sangat luar biasa yang membangun Inter Milan Saya yakin kita semua pernah dengar Inter Milan Satu klub sepupu bola dunia Dan yang pertama sekali ditangani oleh orang Indonesia Adalah Pak Erick Tohir Saya sangat mengagumi Dan beliau lebih banyak dikenal sebagai pemilik Inter Milan Daripada seorang pengusaha Maupun sebagai menteri BWM pada saat sekarang Itu sesuatu yang sangat luar biasa Yang saya pikir tidak sembarang orang seperti itu Karena kita berbahagia pada hari ini kita bertemu dengan beliau Tetapi yang sangat menarik buat saya adalah Ketika beliau menjadi ketua Asian Games Indonesia Saya tidak tahu dari mana otak beliau Membuat presiden kita naik roda dua, naik Honda Sampai ke puncak acara Dunia tercengang Seluruh dunia tercengang melihat presiden naik roda dua Sampai ke tempat upacara Dan kemudian duduk di puncak Dari mana otak beliau Indonesia pikirnya waktu itu Ya minta maaf Pak Erick Tohir Sehingga itu menjadi viral di dunia Tidak hanya di Indonesia Tapi dunia Walaupun ada juga yang ekstrim mengatakan Ngapain presiden naik roda dua Tapi hampir seluruhnya mengatakan Bahwa itu sesuatu yang luar biasa Ada negara Eropa yang mencoba mau melakukan itu Tapi mereka mengatakan Ah nanti seperti Indonesia kita Walaupun mencontoh Indonesia Tapi itu sesuatu yang luar biasa Para Bapak dan yang kami hormati Bilo juga menjadi ketua tim sukses Presiden Jokowi pada 2019 Dan itu sukses Berhasil dengan baik Dan Pak Menteri Tapan Utara salah satu Kabupaten yang di atas 90% Memilih Jokowi Dairi juga di atas 90% Bahkan kalau kita lihat Catatan-catatan data Dairah Tapanulilah yang terbesar di Indonesia Yang memilih Jokowi Sehingga ini semua Jokowi mandit Benar Ibu dan Bapak yang kami hormati? Ya Hidup Karena beliau ketua tim suksesnya Sekarang beliau menjadi Menteri BUMN Dalam dua tahun 90 triliun Keuntungan BUMN Beliau capai Dari 13 triliun sebelumnya Itu berarti 700% peningkatan Hasil keuntungan BUMN Beliau capai Dalam tempoh dua tahun Dan semoga hasil keuntungan itu Sebagian buat HKBP untuk masa mendatang Itu harapan kita dan keinginan kita Karenanya kita berharap Kalau hari ini beliau datang Maka kalau beliau nanti jadi 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 apalah Kita yakin beliau akan datang kembali ke sini Jadi Beliau tidak Tidak pernah melupakan orang Saya beliau kenal Ketika tim sukses presiden Tapi sampai sekarang beliau selalu ingat Ada nenggolan di Medan Jadi Kalau nanti beliau akan jadi Kita yakin Akan jadilah barang itu untuk asam datang Itu harapan kita Dan saya pikir kita harus dukung beliau Dalam proses Pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai menteri Pak menteri yang kami hormati Eporus yang disamping Bapak juga Hampir sama dengan Bapak Beliau melakukan geberakan yang sangat luar biasa di HKBP Beluhan tahun persoalan dana pensiun Beliau selesaikan dalam waktu yang singkat Beliau gerakan semua potensi yang ada di HKBP Seperti Bapak menggerakkan potensi di BUMN Dengan transformasi Bapak Dengan akhlak Bapak Beliau juga melakukan hal yang sama Sehingga dengan demikian Persoalan dana pensiun Mudah-mudahan telah tuntas Dalam waktu yang tidak lama lagi Sekarang beliau melakukan tantangan yang kedua Dengan sentralisasi keuangan Sesuatu yang dimimpikan puluhan tahun oleh HKBP Beliau melakukan geberakan itu Dengan sentralisasi keuangan Akan semakin tercermin bagaimana HKBP untuk masa mendatang Beliau juga melakukan itu Sehingga dengan demikian kita berharap ke masa depan HKBP akan semakin eksis dan semakin solid Di tengah-tengah bangsa dan negara kita Harapan kita Pak Erick Thoyer, Menteri BUMN kita Akan juga memberi Jalan keluar Atau berbagai pikiran-pikiran Sehingga sentralisasi keuangan ini Akan bisa kita selesaikan dengan lebih cepat Kemasa-masa mendatang Tapi ada anomali yang saya lihat Amang Syekjen Ternyata semakin sibuk seseorang Wajahnya semakin cerah Ini Pak Erick Thoyer ini sibuknya luar biasa Tapi wajahnya tetap 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 segar Eh purus juga demikian Walaupun pikirannya sangat banyak Tapi ternyata bisa menyelesaikan Persoalan lain misalnya Tanah Hepata Pak Erick Thoyer Puluhan tahun itu diklaim oleh satu pemerintah Tapi beberapa hari terakhir itu Hari terakhir ini Ternyata bisa dimenangkan oleh AKBP Karena kita berharap ke masa depan Segenap aset AKBP Akan semakin ditangani oleh AKBP Pada akhirnya Pak Menteri Saya sengaja pakai ini Baju ini Ini baju hadiah dari Bupati Tampun Bila ini sama dengan Bapak Sama dengan E purus Sangat mencintai UMKM Ke masa depan Saya yakin UMKM Tampun dan Dairi juga Akan bisa berkembang ke masa yang dapat Amin Ya mungkin Pak Bupati juga akan kasih baju seperti ini Sama Pak Menteri Hari ini kita akan menyaksikan MOU antara AKBP Kami sangat berbahagia Pak Menteri berkenan Untuk menentangani satu Memorandu of Understanding Dan akan ditindak lanjutkan dengan Aksi-aksi ke masa mendatang Dengan AKBP AKBP Sangat berterima kasih Kami sebagai warga Sangat berterima kasih Atas kehadiran Bapak Kami berdoa Semoga Bapak tetap sehat Tetap tangguh Tapi Bapak harus berjanji Kalau Bapak nanti akan jadi Akan datang kembali Ke AKBP untuk masa mendatang Jadi apapun itu Nanti kita lihat Terima kasih Saya sudahi dengan sebuah pantun Kalau tidak karena tinta Saya tidak akan bisa Menuliskan satu puisi Kalau tidak karena cinta Saya yakin Pak Erick Thohir Tidak akan berada di sini Puisi yang kedua Kalau tidak karena cinta Saya tidak akan bisa Menuliskan sebuah puisi Kalau juga tidak karena cinta Epo Rus AKBP Pasti akan merima Bapak Dengan sangat Karena cintalah Antara Pak Erick Dengan Epo Rus Dan AKBP secara umum Maka pertemuan ini Akan dapat kita wujudkan dengan baik Terima kasih Horas Horas Berikan tubuh tangan kepada Bapak Erick Nenggolan Terima kasih Terima kasih